Pemirsa menjelang Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu menyebut, perpindahan penduduk ke Kota Bengkulu cenderung stabil atau tidak terjadi lonjakan. Perpindahan penduduk yang sering dikaitkan dengan kepentingan politik menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak terjadi di Kota Bengkulu. Lantaran terapik pergerakan perpindahan penduduk di Kota Bengkulu cenderung stabil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sejak Januari hingga September lalu. Ada sebanyak 2.437 warga yang mengurus pindah domisili. Jumlah ini dinilai stabil dan sesuai dengan tren tahunan. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu Widodo menjelaskan, perpindahan ini banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, pekerjaan dan pendidikan, seperti mencari peluang kerja dan melanjutkan pendidikan. Sementara perpindahan untuk kepentingan politik menjelang pilkada dianggap tidak signifikan. Terkait dengan kebutuhan ya, misalnya terkait dengan pekerjaan, pendidikan, kemudian mungkin terkait dengan ekonomi ya. Tapi kalau terkait dengan kepindahan karena ingin pemilu, mungkin masing-masing orang mempunyai kepentingan. Kenapa? Karena masing-masing kan pilkada serentak ya. Jadi mungkin kecil sekali kemungkinan untuk pindah untuk dukung salah satu calon, seperti itu kan. Karena mereka pun di daerahnya juga mempunyai hak suara. Sementara bagi warga yang baru pindah ke Kota Bengkulu, diminta untuk segera melapor ke KPU Kota Bengkulu, agar bisa didata sebagai daftar pemilih tetap, sehingga bisa memberikan hak suaranya. Hairil Ansuri, TVRI Bengkulu, melaporkan.